Intro Kasus seorang wanita ditemukan tewas di Hotel Johan, Jalan Agus Salim, Kota Semarang, Terungkap. Wanita itu merupakan korban pembunuhan pria hidung belang. Korban dalam kasus ini yaitu Nadia Juni Setia Utami, usia 25 tahun, lalu pelaku Eko Prasetyo, usia 22 tahun, warga Kabupaten Semarang. Kapolres Tabes Semarang, Kombes Irwan Anwar mengatakan pelaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran kecewa. Pelaku memesan wanita atau open booking dan yang datang tak sesuai spesifikasi yang diharapkan. Pelaku berada di hotel itu sejak Selasa 5 November 2024. Lalu pada Kamis 7 November 2024 pukul 15.40 WIB, pelaku memesan wanita dan yang datang yakni wanita bernama Nadia Juni. Ketika sang wanita datang di kamar hotel nomor 24, pelaku komplen, wanita yang hadir fisiknya tidak sesuai. 9 November sekitar pukul 18.00 WIB, ada pun tempat peristiwa, ini di hotel Johar, tempatnya di kamar 24, Kelurahan Purwohidanatan, Kecamatan Semarang Tengah. Ada pun pelaku dari peristiwa ini, sudah dihadapan kita atas nama tersangka Eko Prastio Bin Suprianto, umur 22 tahun, tempat tinggal di Jetis, Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Peristiwa ini sendiri, kronologisnya adalah tersangka ini melalui aplikasi MiChat, kemudian melakukan transaksi dengan seorang wanita. Kemudian ketika sang wanita hadir di kamar 24 Hotel Johar ini, pelaku komplen, disebabkan yang hadir itu tidak sesuai dengan fisik. Ini yang hadir lumayan gemuk, begitu ya mas? Meski tak sesuai yang diharapkan, pelaku tetap berhubungan badan dengan korban selama 45 menit, pelaku lalu membayar korban 500 ribu rupiah seusai berhubungan badan, pelaku menyidir korban secara fisik. Korban lalu membalas menyidir pelaku secara fisik pula. Kemudian, korban pun masuk ke kamar mandi untuk menggunakan pakaian, begitu keluar dari kamar mandi, pelaku menceki korban hingga meninggal dunia. Tersangka Eko mengaku membunuh korban pada kamis 7 November 2024, seusai hubungan badan, korban membuka tarif buki 700 ribu rupiah dan ditawar oleh korban hingga deal yakni 500 ribu rupiah. Ia pun merasa kecewa ketika sang wanita datang. Menurutnya, penampilan wanita itu tak sesuai dengan yang disampaikan dalam aplikasi MiChat. Karena kecewa, ia kemudian menceki korban seusai mengenakan pakaian. Ia lalu menyembunyikan jenazah korban di kolong ranjang. Ia masih berada di kamar hotel bersama jenazah hingga Jumat pagi 8 November 2024. Masuk ke kamar mandi, mau keluar, terus saya dorong sambil saya cekik. Cewek itu ngomong gini, saya ngomong gini dulu, kok beda mbak sama yang dipoto gitu. Beda gimana atau mas? Nah ini yang datang sampan kayak gini yang dipoto aja bagus, bodinya masuk gitu saya. Gimana? Beda, beda. Yang dipoto itu bodinya bagus, putih, cantik pokoknya. Tapi yang datang, enggak. Jumat pagi, dia meninggalkan hotel dan mengunci kamar dari luar. Dia pun beralasan kepada petugas hotel untuk pergi sebentar mencari makan pagi. Namun, ia malah kabur ke Boya Lali. Hapesnya, minggu malam 10 November 2024, dia ditangkap polisi di terminal Boya Lali. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun penjara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 338 KUH pidana atau pasal 365 ayat 3 KUH pidana. Holi melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Kota Semarang, Jawa Tengah.